Kalau menurut saya, reed sintetik yang beredar sekarang ini belum ada sih yang beneran 99% mendekati kayak reed organik gitu. Gak ada. Maksudnya yang mirip banget rasanya itu tuh gak ada. Dan menurut saya, reed ini adalah reed sintetik terbaik untuk saat ini. Sebelum lanjut, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe, terus tonton videonya sampai kelar, like, terus bagiin deh ke media sosial kalian. Oke, selamat menonton. Hai semuanya, selamat datang di channel youtube saya Barus J. Setelah sebulan lamanya saya tidak upload apa-apa, kali ini saya akan upload sesuatu yang saya tunggu-tunggu dari lama. Karena sempat produk ini ditarik kembali, jadi ya baru kali ini saya bisa dapat barangnya. Karena sebelumnya ini sebenarnya udah sempat beredar, setahun lalu tuh udah sempat beredar. Terus pas saya mau beli beberapa bulan belakangan ini gitu tuh, sempat mau beli, ternyata pas barangnya tuh katanya ditarik dari peredaran gitu ya. Karena ada unsur-unsur tertentu yang itu katanya beracun. Jadi diambil lagi sama produsennya, sehingga gak dapet dong. Nah, kali ini saya udah dapet barangnya, dan kita lihat kira-kira barangnya apa. Langsung aja. Di sini ada D'Adario Fan. Ya, D'Adario Fan ini nih, treat sintetik dari D'Adario. Dan kalau saya bilang, ya sempat ditarik di peredaran, sekarang nih ada tulisannya New Design. Ya, tadinya ini gak ada. Tadinya ini polosan. Cuman polos begini doang ya. Terus abis itu, ditarik. Terus sekarang ada tulisan New Design. Ini buat Alto dan ini ukuran 2,5. Saya dapet yang ukuran 2,5. Karena saya ngeliat read chart-nya yang disini. Itu tuh, 2,5-nya tuh udah kayak 3S. Select Jazz gitu loh. Kurang lebihnya segitu. Kalau saya pake nomor 3-nya, takutnya itu malah terlalu berat. Ya, tapi kalau gak dicoba ya gak tau gitu kan. Makan ya, saya beli yang 2,5-nya. Terus juga disini, kalau kalian bisa lihat ya di bagian sini. Ini nih ada tulisan. Ya, nanti saya coba fotoin aja. Terus sekaligus terjemahannya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Di read sintetik ini, ini nih bahannya tetep sama. Pake cane, katanya tuh tetep pake cane. Pake cane sama campuran resin. Polimer fiber with resin. Ya, dan organic read. Oh, ada 3 berarti. Polimer fiber sama resin dan organic read. Dan ini harusnya penampakan read-nya kayak read-read. Pada umumnya ya. Cuman kita lihat aja. Wow, ini nih packaging-nya sih. Dus-dusannya sih, ini menarik. Ditarik gini. Walaupun ininya biasa aja dulu. Heran. Ini hitungannya sekitaran, kemarin tuh 500-an lah. Sekitaran 500-an. Tapi packaging-nya kayak gini. Aduh, ini packaging paling males sih ya. Setelah, setelah Vibra Cell F. Vibra Cell aja masih bagus kok ini ya. Apa namanya packaging-nya? Ya, tapi yang paling males memang legger sih yang awal-awal. Kalau yang sekarang legger udah bagus banget. Kalau ini kayak, aduh. Sebenernya kalau dikasih case sendiri, bagus sih ya. Cuman di sini ya ada tulisan player circle. Jadi, kalau kalian gak tau player circle di Adario itu apa, itu kalian bisa cek di website-nya di Adario. Terus kalian bisa sign in. Kalian bisa join di situ. Jadi kayak istilahnya dapetin poin-poin biar nanti bisa dapetin produk-produk baru, produk-produk yang mereka baru mau tes, dan segala macemnya. Yang gitu-gitulah. Jadi kayak, apa ya, konsum, apa sih poin-poin buat konsumen gitu lah. Di sini kalian bisa lihat cutting-an-cutting-annya. Jadi kayak masih kerasa banget. Kerasa banget, ya. Tuh. Kayak ada contour-nya gitu tuh. Dirit-nya. Kelihatan gak? Terus glossy. Ya. Ini menandakan bahwa memang pake kayak resin gitu ya. Memang resin pakenya. Terus pasti ini plug and play. Jadi, gak perlu dibasa-basain lagi. Di sini pun juga pasti kelihatan. Langsung glossy banget tuh. Tuh kan. Kincelong, men. Terus memang kalau dilihat gini sih, memang ada serat-serat can-nya ya. Ada serat can-nya nih. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ada serat-seratnya. Ya. Tuh. Kelihatan banget ya. Serat-seratnya. Ini serat-seratnya pake can asli tuh katanya. Terus ditumpuk sama resin gitu tuh. Terus baru di-cut. Baru dipotong. Harusnya sih ini feel-nya kayak read biasa ya. Cuman ya gak seratus persen lah harusnya. Ya. Kita langsung aja lah ya. Dengerin sound-nya kayak gimana. Sebelum ke sound-nya. Paling gak saya ngasih tau dulu dong. Ya. Saya pake Carlo Ati kayak biasa. Pake Raffner Versa kayak biasa. Terus. Saya tinggal pakein. Dia dari Yovan. Nanti kalian tinggal tulis di kolom komentar. Kira-kira sound-nya kayak gimana. Terus. Sama sound yang. Saya biasanya pake. Bedanya apa. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Langsung aja. Pake Raffner Versa kayak biasa. 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 Oke kalian udah dengerin tadi Soundnya kayak gimana Menurut kalian gimana nih Dari sound yang biasa saya Hasilkan Terus kalian dengerin Sekarang saya pake Dia dari Yofan Menurut kalian gimana Tulis di kolom komentar Dan kita bisa diskusi juga disitu Oke Kalau menurut saya pribadi ya Dari beberapa Synthetic read yang pernah saya coba Walaupun itu di tenor Tapi kurang lebihnya sebenernya sama aja Di alto, tenor, sopran Sebenernya kurang lebih sama aja Tapi ya karena Saya nyobanya di tenor Ya mungkin Saya memang harus beli yang tenor Kalian nanti ya Atau mungkin saya beli yang leger Yang biasa Yang signature Sama yang American cut kali ya Ya Jadi saya tuh punya namanya Vibra cell Ya Itu recintatif pertama saya Habis itu ada Forest tone Black bamboo Terus abis itu ada leger Signature cut Ya bukan yang American Tapi nanti Pasti akan ada videonya American sama signature Itu bedanya apa Nanti saya akan coba kasih tau Dan Yang terakhir Si Kayak gini Sebenernya dari keempat Read ini Belum ada Read Sintetik Yang mendekati Ke Read Asli Read Original Read Apa ya namanya Berarti Bukan original Kalau original nanti ada Crispy nanti Yo Read yang masih Organik Ya Read yang organik Sama read yang sintetik Kalau menurut saya Read sintetik Yang Breder Sekarang ini Belum ada sih Yang Beneran 99% Mendekati Kayak Read organik Gak ada Maksudnya yang mirip banget Rasanya Itu tuh gak ada Tapi kalau 80% Ya ada Baru ini nih Di Adario Fan Ini menurut saya Read sintetik Yang Yang Enak Dibanding Legger ya Kalau buat saya ya Dibanding Legger Karena kalau Legger tuh kan Masih kayak Full Sintetik gitu ya Gak ada serat-serat Si Canenya Sedangkan Ini nih Masih ada Jadi kayak Masih ada Sedikit Feelnya Soundnya tuh Kayak masih Kerasa sedikit Ada Canenya sedikit Jadi kayak Gak full Suara plastik Banget Nah Itu tuh Yang Memang susah banget ya Untuk Read sintetik Kejar Itu tuh Karena sound-sound plastik Itu tuh Masih ada Termasuk ini Masih ada Sebenernya Cuman memang Tidak sebanyak Kalau read Sintetik Kayak Legger Forest tone Vibrasel Walaupun Vibrasel tuh Penampakannya Kayak Beneran Tapi Aduh Jauh banget Nah Secara sound Secara sound Disini Ini menarik Ya Sebenernya Menarik Secara Brightnya Ini nih Saya ngerasanya Memang Bright banget Disini Karena Juga Ini ringan Ya Menurut saya Dua setengahnya Masih terlalu ringan Buat saya Gak terlalu ringan sih Ringan aja Buat saya Ini ringan Tapi ya Kalau nomor 3 Gak tau deh Apakah Pas Gak tau juga Gitu ya Pokoknya disini Dua setengahnya Menurut saya ringan Sehingga sound Yang dihasilkan pun Sebenernya Karakternya Udah kerasa Disini Bright Bright Memang bright Kalau Kayak biasa ya Penilaian saya Bright ke dark Ini ada di Angka 8 Mungkin ya Sekitaran 8 9 8 lah Paling gak Gitu Ini Di angka 8 Jadi Brightnya nampol banget Untuk low register Di nada-nada bawah Ini enak banget Sebenernya Kalau buat nada-nada bawah Kalian suka main-main Model-model Kayak Chat live Kowits Yang gitu-gitu ya Yang main dari bawah Terus tiba-tiba Nembak atas Gitu-gitu Ini sebenernya enak banget Ya Karena Free blow juga Responsnya Ini cakep Responsnya Ini saya kasih nilai Di 9 Per 10 Ya Secara responnya Ini enak banget Tapi kalau secara Brightnya Aduh Ini Ini di 8 Dari dark ke bright Kalau nada-nada Atasnya Memang agak sedikit Pedas saja Kalau buat saya Karena mungkin ya Settingan Mood piece Yang saya pakai Buffle-nya cukup Cukup ada Gitu ya Medium Sehingga Dibarengin Ini Jadi kerasa Banget Lebih pedas Dari Biasanya Gitu Sehingga ya Enak-enak aja Sebenernya Kalau misalnya Tahu Kebutuhan Mainnya Misalnya Si RID ini Saya pakai Main buat Main Funk Buat Main Pop Ini masih Masuk banget Dan masih Bisa Enak banget Tapi kalau Buat main Ballad Buat main Jazz Standard Ya pasti ini Nggak bisa dong Jauh banget Ini beneran Sebrite itu Masalahnya Jadi Kayak Belum bisa lah Kalau di Masukin ke Arah-arah Sound-sound yang Bellet Warm Dark Gitu tuh Masih Belum bisa Karena ini memang Berat banget Secara respon Tadi saya udah bilang Responsnya oke banget 9 per 10 Lebarnya Nah ini menarik Ya Di RID ini Ini Beneran Selebar itu Jadi kayak Soundnya jadi Gendut Jadi Lebar gitu Jadi kebuka Gitu Kalau RID-RID Biasa RID-RID organik Pada umumnya Kan gak terlalu Lebar ya Kadang Oke ini udah Lebar Tapi Pas pakai ini Memang sih Beda banget Biasanya Saya pakai RID-RID yang Lebar tuh Ya kayak Van Doren Jazz Atau Van Doren Yang Red atau Green Ya itu rata-rata Lebar memang Soundnya Terus Select Jazz tuh Memang Lumayan lebar Ya Ini Lebih lebar lagi Dari itu Dan Menurut saya RID ini Adalah RID Synthetic Terbaik Untuk saat ini Kalau misalnya Kalian cari RID Synthetic Kalian harus Cobain sih Nih Di Adaryu Van Ini Wah Beneran deh Saya gak Gak bohong Dan saya gak Mau peres juga Ini saya beli Pakai uang Saya sendiri Ya Ini Masih Yang terbaik Menurut saya Dibanding RID Synthetic Lainnya Walaupun RID Synthetic Lainnya Yang pernah Saya coba Yang tadi Saya udah bilang Ya Paling murahnya Memang 200 Itu di VibraCell Tapi VibraCell Yang lainnya Di atas 400 VibraCell Sendiri 200an Yang lainnya Di atas 400 Termasuk Yang ini Kalau saya Boleh pilih Ya Saya mending Pilih ini Tapi Mungkin Nomornya Saya naikin Bikit Masalah Responsnya Enak Cuman Kalau pas Buat main Altissimo Kemungkinan Karena ini Terlalu ringan Jadi Sedikit Ngoyok Atau Agak Sedikit Bersusah Payah Untuk Adjust Ambosure Tapi mungkin Kalau Tiga Harusnya Si aman Tapi Gimana Menurut kalian Yang kalian Dengerin Tadi Kalian bisa Tulis Di kolom Komentar Terus Juga Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Ada Hal Yang Belum Saya Ngomongin Kalian Bisa Tulis Juga Di kolom Komentar Kalian Bisa Tanya Di kolom Komentar Saya Akan Jawab Seperti Biasa Dan Please Buat Teman Teman Semuanya Tolong Bantu Subscribe Di Channel Youtube Ini Karena Bentar Lagi Udah Seribu Nanti Kemungkinan Saya Akan Ada Giveaway Lagi Dan Giveaway Cukup Menarik Dan Cukup Mahal Jadi Pastiin Kalian Subscribe Karena Itu Kelihatan Banget Siapa Yang Subscribe Siapa Yang Gak Subscribe Jadi Saya Mungkin Kalau Udah Seribu Bikin Giveaway Di Youtube Aja Kali Jadi Yang Di Instagram Saya Enggak Buka Oke Gitu Kali Iya Ya Gitu Aja So Thank you Buat yang udah Nonton Sampai detik Ini Pastiin Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Kalau Misalnya Kalian Merasa Video Ini Sangat Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bagiin Ke Teman Kalian Yang Mungkin Lagi Cari Di Adario Fan Review Review Kayak Gimana Ya Nah Kalian Bisa Kasih Video Yang So See you On the Next Video Karena Di Video Selanjutnya Saya Kasih Kisi Kisi Juga Saya Mau Bahas Read Lagi Jadi Sebelum Ini Saya Mau Bahas Read Gitu Karena Seru Banget Bahas Read Tuh Gak Ada Abisnya So See you God bless you Bye Bye Sub indo by broth3rmax